Pemuda Remaja Kembali ke masjid, mari membangun Masyarakat, parhamat, tujuan kita semua Jadilah muwahid, pemasah umat Jadilah muwahid, pemasah umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KOMINFO dimanapun anda berada Lapat bergabung bersama kami tentunya di info langkat channel Channelnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat Pada liputan kali ini, selama beberapa menit ke depan Kami akan memberikan informasi kepada anda semuanya Tentang rangkaian kegiatan pelantikan dan rapat kerja Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Atau BKPRMI Kabupaten Langkat Priudi 2019-2023 Yang bertempat di gedung PKK Settabat pada 26 Desember 2020 Giatan yang mengangkat tema Kembali ke masjid untuk membangun persatuan umat ini Dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Langkat Yakni Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin Hal ini adalah dilakukan Bupati Langkat Sebagai bentuk dukungannya kepada organisasi keagamaan Sebagai upaya mewujudkan langkat religius Sebagai mana isi misinya Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Haji Syah Afandim Sahabat dimanapun anda berada Giatan ini diadiri juga oleh Ketua Umum BKPRMI Sumatra Utara Julkhairi Pahlawan Bersama jajaran Ketua DPRD Langkat Suria Alam Ketua MPD BKPRMI Langkat Haji Juliadi Yang juga sebagai Wali Kota Binjai terpilih Ketua KNPI Langkat Haji Rizky Yunanda Direktur Wilayah BKPRMI Sumatra Utara Ketua Pengajian Alhidayah Ketua PWI Langkat Darwi Sinulingga Pimpinan OPD Pemkap Langkat Pimpinan Ormas Dan para tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut Sahabat dimanapun anda berada Perlu diketahui Kepengurusan BKPRMI Langkat Di tahun 2019-2023 Dipimpin oleh Ketua Umum Edi Syahputra Sekretaris Agus Salim Dan Bendahara Angga Pradana Berikut ini adalah Prosesi Pelantikan BKPRMI Kabupaten Langkat Periode 2019-2023 Saya Ketua Umum Dewan Pemurus Budaya BKPRMI Komunikasi Pemuda Pemurus Indonesia Provinsi Sumatra Utara Dengan ini melantik Secara segi ilmuwan dan akhwal Sebagai Dewan Pemurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Republik Indonesia Kepengurusan Angkat Masa Bakti 2019-2023 Bila ini sepihak Dewan Pemurus Budaya Badan Komunikasi Pemuda Republik Indonesia 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 Dalam sambutannya, Ketua BKPRM IK Bupaten Langkat menyampaikan Dan memaksimalkan peran pemuda remaja masjid Untuk menyelaraskan dengan agenda-agenda Pemkap Langkat Pemuda remaja masjid katanya juga harus memiliki kemandirian Dalam pelakukan segala jenis kegiatan untuk kepentingan umat Sementara itu, sambutan dari Ketua MPD BKPRM IK Langkat Haji Juliadi mengatakan Bahwa BKPRM I adalah merupakan salah satu tempat atau wadah dalam bersatunya umat Maka dari itu, intinya pembentukan karakter umat Khususnya para pemuda-pemuda remaja masjid di Kabupaten Langkat Kemudian sambutan Ketua KNPI Langkat Haji Rizky Yunanda mengatakan BKPRM IK harus bersinergi dengan pemuda dalam mensosialisasikan program kerja bupati Sampai ke pelosok desa Kemudian beliau menyampaikan Dalam BKPRM IK bisa melahirkan orang-orang yang mumpuni dalam bidang dakwah dan kepemimpinan Selanjutnya, sambutan Ketua DPW BKPRM IK Sumatera Utara dalam sambutannya Beliau menyampaikan BKPRM I Langkat merupakan contoh bagi BKPRM IK Sumatera Utara Beliau juga mengatakan BKPRM IK Sumatera Utara pada tahun 2021 konsen pada pengkaderan para pemuda-pemuda BKPRM IK Di acara ini, sebelum memberikan arahan, Bupati Langkat mengucapkan selamat atas terlaksananya pelantikan kepengurusan DPD BKPRM I Langkat Lalu, pada arahannya, Bupati berharap pengurus yang baru dilantik Terus memiliki semangat, memberikan pembekalan, dan membina generasi bangsa Dalam penguatan akhlakul karimah, dan kepedulian terhadap kemajuan umat serta bangsa Mari bersama memberikan pembekalan kepada kaum muda Agar langkat religius terwujud, serta agar para pemuda memiliki kecintaan pada bangsa dan agama Harapnya Ajakan itu bukan saja dimaksudkan antara BKPRM IK dengan Pemkap Langkat Melainkan kepada seluruh organisasi agama dan kepemudaan yang ada di Langkat Bupati mengatakan, agar BKPRM IK mampu melibatkan semua organisasi untuk bahu-membahu dan tetap bersinergi Kita saling memberikan dukungan antar satu dengan yang lainnya HEMI, terciptanya kedusifitas kehidupan kepemudaan di Langkat Akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Hari ini, satu, kebunan Desember 2020, selamat kerja daerah DPD BKPRM IK Bupati Langkat, secara resmi sayang yang akan dibuka Sahabat Kom Info, demikianlah video kita kali ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya Dari gedung PKK Langkat di Kota Stabat Wisan Toso, Sandy Pebrianto, Mawardi Surubakdi, Nurian Yusuf, dan Deddy Destian melaporkan Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadilah muwahid, pemersatu umat Jadilah mujahid, pembela kebenaran Musyadid muahid, pelurusan pendidik Sebagai mujahid, pemelihara iman Pemuda remaja, marilah bergabung Di dalam BKPRM ini kita berhimpun Kembali ke masjid Mari membangun Terima kasih Terima kasih